. Natasha Wilona akhirnya buka suara ada kabar dibangunkan rumah mewah oleh Ferel Bramasta, anak pasangan Fena Melinda dan Ivan Fadila. Dengan tegas, Natasha Wilona menyebut rumah yang dibangun Ferel Bramasta itu atas nama dia sendiri. Menurut Wilona, jika dirinya dijodoh-jodohkan dengan rekan artis lainnya, merupakan bentuk yang wajar. A Ferel Bramasta dikabarkan bangun rumah untuknya, Natasha Wilona tanggapi santai, itu dulu saat masih pacaran. Ramai kabar Ferel Bramasta bangun rumah untuk mantan kekasihnya, Natasha Wilona. Terkait kabar tersebut, Natasha Wilona pun buka suara. Belum lama ini Ferel Bramasta pamer rumah mewah yang ia bangun. Beredar isu, rumah mewah tersebut dibangun Ferel Bramasta untuk sang mantan kekasih, Natasha Wilona. Diketahui saat keduanya masih berpacaran, Natasha Wilona selalu menemani Ferel Bramasta. Bahkan Natasha Wilona juga selalu mendampingi Ferel Bramasta saat membangun rumah tersebut. Dikutip dari kanal Youtube Celeb Oncam News, mendengar hal itu, wanita yang akrab di sapa Wilona memberikan tanggapan. Enggak lah, bantang Wilona, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Itu dulu banget, ceritanya lagi pacaran pasti semua orang berpikiran serius, tapi enggak lah. Itu buat Ferel sendirilah, atas nama dia kan. Sambungnya sambil tertawa. Lebih lanjut, status Wilona yang sekarang ini sedang single, dirinya sering dijodoh-jodohkan dengan teman artis lainnya. Namun hal itu tidak dibuat pusing oleh Wilona. Enggak risih sih, namanya kita juga kerja di dunia entertainment. Pasti akan selalu ketemu pasangan baru di setiap seris, jelas Wilona. Menurut Wilona, jika dirinya dijodoh-jodohkan dengan rekan artis lainnya, merupakan bentuk yang wajar. Hal itu dianggap Wilona sebagai bentuk support dari fans untuk dirinya. Jadi menurutku aku wajar aja sih fans selalu kayaknya lucu sama ini, lucu sama dia. Menurut aku itu lebih ke bentuk support mereka sih buat karir aku, terang Wilona. Feral Bramasta mengaku akan menikahi Natasha Wilona, jika satu keyakinan. Dikutip dari Tribun News. Kom. Feral Bramasta mengaku ingin menikahi Natasha Wilona. Hanya saja jika Feral Bramasta dan Natasha Wilona memiliki keyakinan yang sama. Pengakuan ini disampaikan Feral Bramasta saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Boy William. Awalnya, Boy William menyinggung soal hubungan asmara putra Fena Melinda itu. Boy kemudian menyebutkan tiga nama perempuan yang pernah dekat dengan Feral dan memintanya untuk memilih. Aku memberikanmu beberapa pilihan, Natasha Wilona, Libby Renata, Feby Rastanti. Di antara tiga itu, mana yang mendekati pakai perasaan? Tanya Boy William. Tanpa ragu, Feral Bramasta memilih Natasha Wilona. Pasalnya dia merasa bahwa Wilona itu sudah mengenalnya dengan baik. Sejujurnya yang sudah tahu aku luar dan dalam, segala macam ya Wilona, kata Feral. Namun, perbedaan keyakinan di antara mereka diakui Feral Bramasta membuatnya sulit bersatu dengan Wilona. Menurut Feral, jika keyakinan Natasha Wilona sama dengan dirinya, kemungkinan besar keduanya akan menikah. Seandai kata kalian satu agama, hajar enggak? Tanya Boy lagi. Ya, pasti ya, tutup Feral. Natasha Wilona ternyata merasa senang fun best-nya dan Feral Bramasta yang bernama Wilfer masih ada sampai kini. Meski telah putus dengan Feral Bramasta, Natasha Wilona tak merasa keberatan dengan dukungan yang diberikan Wilfer. Bahkan Natasha Wilona berterima kasih dengan Wilfer karena terus mendukungnya dan Feral Bramasta. Diketahui para Wilfer memang masih berharap agar Feral Bramasta dan Natasha Wilona bisa bersatu kembali? Meski para fans masih berharap seperti itu, Natasha Wilona mengaku tak merasa risih. Iya mau gimana juga fun best-nya tuh masih ada sampai detik kini. Setelah bertahun-tahun bareng pun masih ada. Ujar Natasha Wilona dilansir dari tayangan Youtube Waswas, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Diakui Natasha Wilona pra Wilfer sangat mendukungnya sampai saat ini. Diakui Natasha Wilona bahwa ia merasa senang dengan dukungan yang diberikan Wilfer untuk karirnya dan juga Feral Bramasta. Menurut Natasha Wilona sama pikini para Wilfers masih memberi dukungan yang positif. Maka dari itu ia tidak merasa risih jik para fansnya masih mengaitkannya dengan Feral Bramasta. Lalu Natasha Wilona juga mengucapkan terima kasih kepada para fansnya yang selalu mendukung dirinya. Mereka mensupport banget sih, selama itu masih yang positif tidak menjurus ke arah-arah yang negatif. Aku sih berterima kasih aja di support sama mereka. Ujar Natasha Wilona sambil tersenyum. Seris terbaru Natasha Wilona Diketahui Natasha Wilona kini sudah mulai syuting seris terbarunya yang berjudul Skaya and the Big Boss. Dalam seris tersebut, Natasha Wilona akan menjadi kekasih Rain Wijaya. Pada seris Skaya and the Big Boss, Natasha Wilona berperan sebagai Skaya. Sedangkan Rain Wijaya berperan sebagai Akasa Sagara Rahardian. Seris Skaya and the Big Boss menceritakan kisah cinta remaja. Ya, Natasha Wilona dan Rain Wijaya akan menjadi anak SMA dalam seris tersebut. Dalam seris Skaya and the Big Boss, Natasha Wilona tak akan hanya menjadi wanita yang cantik. Namun Natasha Wilona juga akan memerankan sosok pria yang tampan. Sinopsis seris Skaya and the Big Boss Seris Skaya and the Big Boss menceritakan tentang Skaya Agni Brata, Natasha Wilona, yang harus menggantikan saudara kembar laki-lakinya untuk masuk ke SMA Elite Lesmana High School. Penyamaran Skaya harus membuat...